Mirsa Deford, Madrasa Robotics Competition 2018 kembali digelar. Ini guna meningkatkan kreativitas anak muda di bidang robotik. Ya, dengan mengangkat tema robot rescue, robot mitigasi rente bencana, sekelompok siswa Mandua Matara menciptakan inovasi keranjang bayi anti-bencana. Dan informasi ini sekaligus juga mengantarkan kita pada headline 10.14 dan juga news line Nusantara Usai Cedah. Sebanyak 200 peserta dari jenjang Ibtidaiyah hingga Aliyah se-Indonesia mengikuti kompetisi robotik yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Depok Town Square, Jawa Barat. Dengan mengusung tema robot rescue, robot mitigasi bencana, Deford Madrasa Robotics Competition 2018 ini digelar sebagai bentuk kontribusi generasi muda terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah kebatilan atau keranjang bayi anti-bencana nasional. Kebatilan merupakan sebuah keranjang yang didesain khusus untuk menyelamatkan bayi ketika terjadi bencana gempa ataupun tsunami. Kreatornya merupakan siswa Mandua Mataram, Nusa Tenggara Barat, yakni Hadian Uliya Rahman dan Budi Ardiansyah. Terciptanya inovasi ini karena terinspirasi oleh gempa lombok beberapa waktu lalu di mana bayi turut menjadi korban. Cara kerja dari alat kami sebenarnya sangat sederhana. Pertama itu dari sensor ini. Nanti jika terjadi gempa maka sensor kami akan mendeteksi gempa tersebut. Kemudian setelah terdeteksi maka data-data tersebut akan dikirim ke mikrokontroller yang nantinya dari mikrokontroller akan diteruskan menuju motor servo yang akan berputar 180 derajat dan akan menutup. Istimewanya alat kebatilan juga dilengkapi dengan berbagai sistem dan alat lainnya yang membuat bayi tetap aman dalam kondisi apapun. Alat ini dilengkapi oleh adanya oksigen sehingga bayi tidak akan kehabisan oksigen apabila tertutup oleh tutup yang ada di kota ini. Selain itu juga dilengkapi oleh bahan yang ada di bawah kota ini sehingga boks ini bukan anti gempa melainkan juga bisa anti tsunami sehingga kota ini bisa dapat mengampung di permukaan air. Kedepannya inovasi ini akan terus diperbaharui untuk menambah nilai guna sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di daerah yang rawan tumpah. Dan nantinya boks ini akan dilapisi dengan metal sebagai anti likuivasi dan nantinya melalui metal tersebut tentunya akan lebih mudah tim nelamat untuk menemukan boks ini melalui pendeteksi logam. Dari Depok Town Square, Firdausi Tompul, Yudi Irawan, Metro TV.